Seorang yang hatiri di Kawaten Musirawas, Provinsi Sumatera Seratan, tega mencabuli anaknya yang masih di bawah umur. Tersangka adalah Jumadi alias Jum, 42 tahun warga dusun, 7 desa Lebanjaya, Kecematan Tuah Negeri, Kawaten Mura, Provinsi Sumsel. Medisnya akibat aksi bejat tersebut dilakukan Jumadi kepada anaknya sejak 2017 hingga 2022 atau dalam kurun waktu 5 tahun. Bahkan aksi itu dilakukan sudah lebih dari 20 kali. Modus tersangka adalah mengiming-imingi akan diobati dan disembuhkan penyakit yang diderita oleh korban. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan juradis kami. Dari Sriwijepos, ada Eko Mustiawan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Eko. Baik, rekan Firda melaporkan langsung dari Kabupaten Musirawas. Bahasanya benar, pada selasa 25 Oktober 2022 kemarin, Satres Kim, Pores Musirawas, Polda Sumatera Selatan berhasil mengungkap kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah dirinya. Nah, untuk tersangka sendiri adalah Jumadi alias Jum, berusia 42 tahun warga dusun, 7 desa Lebanjaya, Kecematan Tuah Negeri, Kabupaten Musirawas. Mirisnya, aksi itu sudah dilakukan tersangka kepada anaknya yang masih dibawa umur sejak tahun 2017 atau di mana korban masih berusia 13 tahun hingga terakhir aksi itu dilakukan pada Maret 2022 atau korban sudah berusia 18 tahun. Nah, dalam kurun waktu 5 tahun ini setidaknya atau kurang lebih 20 kali aksi pencabulan yang dilakukan tersangka terhadap anaknya yang masih dibawa umur. Untuk modus tersangka sendiri, ini ingin mengobati penyakit yang diderita korban yang mengalami benjolan di bagian kepala belakang dan mata yang mulai kabur. Dan aksi itu dilakukan tersangka bermula pada September 2017 saat korban bersama nenek yang diantar neneknya datang ke rumah tersangka untuk melakukan pengobatan alternatif dengan menggunakan ramuan-ramuan kejaunan. Nah, saat itu karena dirasa pengobatannya tidak cukup satu hari, maka tersangka menyarankan korban bersama neneknya itu untuk menginap di rumah tersangka hingga dua minggu terakhir. Dan saran itu pun disetujui oleh nenek korban. Dan selanjutnya sekitar pukul 1 dini hari, tersangka ini melakukan aksinya dengan mencoba masuk ke kamar korban yang saat itu korban sedang tidur. Nah, di saat itulah korban, maksud saya tersangka langsung memeluk korban dari belakang dan korban pun tergejut akhirnya terbangun. Namun takut aksinya diketahui oleh nenek korban, akhirnya tersangka ini mengancam korban dengan mengatakan tidak akan mengobati penyakitnya. Akhirnya dari situlah tersangka melampiaskan nafsu bijaknya kepada anak korban. Dan berdasarkan keterangan dari Satreskim Pores Musi Rawas, untuk tempat kejadian perkara itu dilakukan di tempat yang berbeda-beda, di mana kejadian pertama itu dilakukan di rumah tersangka, kemudian kejadian kedua hingga keempat itu dikebun karet di rumah tersangka, kemudian kejadian kelima hingga sembilan belas itu di rumah tersangka. Nah, untuk kejadian terakhir itu pada Maret 2022 itu di rumah nenek korban. Aksi itu terbongkar setelah korban yang dirukyah oleh nenek korban dan akhirnya mengaku bahwasannya sudah dilakukan pencabulan oleh tersangka. Setelah dari informasi tersebut Satreskim Pores Musi Rawas bersama unit Reskim Polsek Muara Kelingi langsung mendatangi tersangka yang berada di rumahnya dan berhasil diamankan untuk penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya tersebut tersangka di ancam undang-undang tentang perlindungan anak dengan hukuman penjara 15 tahun penjara. Baik, demikian Rekan Firda. Baik, terima kasih Rekan Eko Musiawan dari Sriwijaya Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Hari ini kami akan menulis kasus, buka kasus pencabulan atau pemeriksaan anak di bawah umur yang telakunya mantan bapak diri yang bekerja atau berprofesi sebagai paranormal ya. normal itu urut sama verbal. Jadi kami minta para perang pada tanggal 20 Oktober 2022 bahwa telah terjadi tindak pidana pemeriksaan anak di bawah umur dengan pelaku JM dan korban ML. Korban ML inisialnya saat ini berumur 18 tahun. Sika itu, katanya lain. Dulu, ke dulu. Awal mulanya, apa yang kau janji ke anak tiri? Ngobatnya telah semu. Memang kau obatinnya itu? Cak mana kau obatinya? Pakai ramuan-ramuan. Pakai ramuan-ramuan apa itu? Daun-daunan. Oh, daun-daunan. Itu sejak 13 tahun ya? Kurang lebih. Kurang lebih. Kenapa kau mikir sampai anak kau jadi kerja itu? Hilap. Hilap. Tapi binti kau masih ada? Nggak sih. Kurang berarti ya dengan binti kau itu? Pikiran kau sudah hilap. Apa sih yang buat tertarik dari anak tiri kamu juga? Tadinya aku nggak ada pikiran seperti itu. Terus? Entah kenapa pikiran aku ini kok seperti orang stress. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!